Sebenarnya kita berlanjut ke informasi selanjutnya tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat. Satu orang meninggal dunia dan dua orang terluka. Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi saat arus balik lebaran di ruas tol Cipali, kilometer 79B di sekitar wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul lima waktu Indonesia Barat yang menyebabkan satu orang tewas dan dua orang luka-luka. Korban tewas merupakan penumpang travel yang sedang menunggu sopir menggantikan. Kederaan terjadi saat arus balik lebaran di ruas tol Cipali, Jawa Barat yang mengarah ke arah Jakarta. Kendaraan yang terlibat? Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kendaraan pemudik berarti lainnya? Betul sekali. Untuk korban, untuk kronologi kecelakaan seperti apa, Dan? Lama sedang pendidikan. Untuk korbannya? Korban, satu meninggal dunia, dua luka ringan. Menurut salah seorang penumpang travel, korban meninggal akibat terseret mobil saat menunggu pengemudi mengganti ban mobil travel. Minibus Avanza hitam menabrak bagian depan travel dan menyeret korban yang tengah berada di depan mobil travel. Korban terseret hingga belasan meter sebelum akhirnya mobil Avanza menabrak bagian belakang mobil di depannya. Selain satu korban tewas, dua orang lainnya juga terluka. Saat ini kasus dalam menangan Polres Purwakarta. Di mobil ada berapa ya lah? 15 orang lebih ya. Yang lainnya gimana kondisinya? Anggilan orang rata sih. Oh, jadi hanya korban aja? Korban aja. Jadi korban itu lagi di luar mobil, keseret gitu ya? Iya, kemungkinan gitu. Kalau dia sudah tidur di mobil kan, nggak mungkin. Tapi kemungkinan, si jelasin pasti kan, dia lebih banyak. Nggak mungkin di luar ribu. Polis sebut sopir Grand Mac bekerja melewati batas hingga terjadi kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 12 orang. Polis menyebut kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek, Karawang diduga disebabkan pengemudi yang kelelahan hingga mengakibatkan mikroslip. Berdasarkan pelidikan dan keterangan saksi-saksi, diketahui intensitas sopir dalam mengemudi saat momen mudik lebaran sangat tinggi. Sopir diketahui telah berkendara dengan rute Jakarta Ciamis dan kembali lagi ke Jakarta sejak 5 hingga 8 April.